Nama saya Yagus Priyatin. Kenalkan nama saya Sugeng Miadi. Di sini saya selaku owner atau pemilik kandang koi. Ini dusun Jimus Borongan. Kelurahannya Kelurahan Jimus, Kecamatan Perlanarjo, Kabupaten Kelaten. Awal mulanya simple aja mas. Jadi ketika saya, dulunya itu basic saya konsumsi. Konsumsi, baik itu lele, nila, gurame, terus hunting ke koi ini. Karena dulu saya lihat, so kontes di Jogja itu di Hartono Mall. Saya tergiur, ikan kok bisa mahal-mahal sekali. Ternyata betul juga. Kebetulan saat itu, di sini ada juga koi-nya mas. Campuran sama gurame. Nah, terus saya pijakan, gelalah dadi yang gitu. Gelalah dadi, ya itu. Nah, terus saya langsung oper ke koi itu. Ternyata sungguh memuaskan. Hasilnya juga jauh dengan yang konsumsi. Oh, lima tahun yang lalu itu sekitar mas. Untuk pemasarannya, sebenarnya awal-awalnya kita sederhana saja. Karena untuk saat itu, kita berdiri di tahun, tepatnya tahun 2014. Nah, itu kita memakai sistem iklan macam banner atau pamflet kita, sampaikan ke titik-titik tertentu. Mungkin kalau daerah-daerah keramean, seperti di Delanggu, di Boyolali, bahkan sampai tempat-tempat wisata, gitu. Itu pertamanya itu. Terus, karena, apa namanya, seiring dengan perkembangan waktu itu. Saat itu kan kalah-kalah belum ada ya. Koi seramai ini kan belum ada. Akhirnya kita merambah ke mungkin seperti Facebook atau IG dan seperti channel-channel Youtube kita juga. Jarian media sosial, seperti itu. Untuk di kandang koi sendiri ini sekitar 1.300 meter. Tapi yang di luar, kita ada beberapa kolam untuk pembesaran dengan luasan bervariasi. Ada yang 1.000 meter, ada yang 700 meter. Bahkan kita juga menjalin mitra dari beberapa petani yang saat ini sudah mulai kami latih untuk bagaimana cara pengelolaan dan cara pemasarannya. Yang ada yang di Jatinom itu luasan 24 x 24 itu ada 3 petak dengan kedalaman kurang lebih 2 meter. Terus dari di timur kandang koi ini sekitar 300 meter. Ada juga 22 x 17 meter kalau nggak salah. Itu sekitar ada 1 petak. Nah itu dengan kedalaman 180 meter. Sentimeter. Ya sebenarnya kan seperti yang dijelaskan Bapak tadi, Pak Yagos tadi, kita kan awalnya benar-benar dari 0. Kita mengulai usaha dari ikan konsumsi dulu, dari nila, lele, dan gurameh. Bahkan di sini dulu isinya gurameh semua. Mohon maaf kalau setiap pagi atau sore kita sering kalau peternak kambing atau sapi bahasanya ngarit. Nah kita juga ngarit, kita cari lompong waktu itu. Atau bahasa jahat talas. Nah itu. Setelah beberapa waktu, kita lihat kontes-kontes di luar, ada teman dari Jogja ngasih beberapa indukan. Belum indukan, waktu itu masih kecil juga. Kita ceburin, kita campur sama gurameh waktu itu. Nah kita campur sama gurameh, akhirnya berkembang, menjadi ukuran yang besar, akhirnya kita mencoba untuk memijakan. Nah dari situlah kita berawal untuk memulai usaha koi. Nah setelah itu, di ukuran 55 sampai 60, yaitu ada beberapa ekor kita pijakan, jadi banyak sekali itu mas. Bisa 20 ribuan sampai 50 ribu ada waktu itu. Jadi kita, waktu pas kita seleksi ada, waktu itu saya kalau nggak salah, dari perbankan Solo kalau nggak salah ya. Itu main ke sini, milih beberapa ekor dengan harga ukuran 15 sampai 20 itu, kalau nggak salah dulu saya, ukurannya kilan ya, satu kilan uang waktu itu, belum paham tentang ikan. Nah itu dibeli 75 ribu sampai 150. Nah, dengan seperti itu kita, kita mencoba untuk mengembangkan lebih lanjut. Jadi, kalau pertanyaannya tadi, berapa modalnya, ya kita modalnya ya bener-bener dari nol. Dari ikan beberapa ekor, jadi sekian. Sekian ini, kan gitu. Gini mas, ada beberapa tujuan dalam memelihara koi. Yang pertama, untuk penghobi. Yang kedua, untuk pembudidaya atau petani. Yang ketiga, mungkin, seller, semacam mungkin penjualan. Kalau penghobi sendiri, ukuran kolam, ya tidak dipatok berapa, ya kita tinggal melihat situasi di lapangan. Misalkan, oh luasannya saya cuma punya 2x1, yaudah itu tidak masalah dipakai dengan komponen filtrasi yang maksimal. Oh, saya punya nyalahan agak luas, sesuaikan saja sesuai kolam masing-masing. Akan tetapi, kalau untuk pembudidaya atau untuk petani, ya memang harus luas dan dalem. Minimal bisa dikatakan, ya 10x15 atau 10x20, bisalah untuk pembesaran bisa cukup. Ini mas, ya kita memang jatuh bangun awalnya. Jadi ketika saat pertama itu kita memijakan, karena mungkin karena cuaca, jadi mati semua, karena hujan beras. Di periode kedua coba lagi, berhasil. Agak-agak kecil itu, mungkin apa ya, belum mengetahui teknisnya mungkin. Nanti lagi. Yang ketiga ini, sampai ukuran 10x15, jadi bagus. Nah itu ditebas sama Pak Dokter Hewan Karanganom itu. Saat itu dibeli, dirop itu 3.500.000, itu saya sudah senang banget. Karena nggak modal. Modalnya itu cuma, apa nggak modal itu cuma, kebetulan Indo itu ada di gurameh, campuran terus tak bejah, itu sudah senang banget. Ternyata berkembangnya teknologi, tiba-tiba di sana itu bagus banget. Nah itu terus, bahannya baiknya masih diseleksi dulu, baru dijual. Nah untuk berikutnya begitu. Kalau pendapatan, memang kalau awal-awalnya, kita banyak yang meruginya. Merugi karena yang seperti yang disampaikan Bapak, itu bukan cuma yang pijahan sendiri yang mati. Terkadang kita beli dari petani pun, juga banyak yang mati pernah. Jadi hampir puluhan juta yang melebih itu yang kerugiannya. Tapi setelah itu, karena kita hobi juga untuk usaha, akhirnya dengan semangat dan kerjasama kita, kerjasama Bapak ini, akhirnya ya di tahun kedua atau satu setengah atau kedua tahun kemudian, bisa 15 juta per bulan omsetnya. Terus dengan iklan yang banter, akhirnya kalau sekarang bisa, kalau sedang ya, sedang 60 sampai 70-an juta. Tapi kalau pas ramai-ramainya bisa seratusan lah, seratus jutaan paling gila. Per bulannya seperti itu. Karena tutup buku pas tahun kemarin itu, tahun 2020 itu kemarin, dihitung-hitung hampir 800-an juta per tahun, dalam setahun itu. Ya gini, untuk awal-awalnya, kita kan masalah kualitas. Masalah kualitas, kita pasar. Pasar dalam arti, semua jangkauan pasar kita, kita penuhi. Jadi dari kan koi kropiok, terus padang, yang bahkan menengah ke bawah, kita mainnya di situ waktu itu. Tapi, untuk akhir-akhir ini, bagi teman-teman yang lain, saya infokan, saya cenderung ke kualitas. Jadi bisa di kualitas grade A, B, high Q, dan bahkan SQ. SQ.